Pemirsa, lalu bagaimana jalannya pemerintahan di masing-masing daerah? Apakah langkah penjagaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat? Kita berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ritwan Kamil, sudah hadir bersama kami. Selamat siang, Pak Ritwan Kamil. Selamat siang, Bang Wilson. Selamat siang untuk pemirsa INews di seluruh Indonesia. Salam dari Bandung, Jawa Barat. Semoga sehat semuanya. Baik, semoga sehat semuanya. Pak Ritwan Kamil, bagaimana Pemprov Jawa Barat menjalankan pemerintahan di tengah kondisi yang saat ini ada tiga kepala daerah yang positif, PIRS Corona, Pak? Ya, sebelumnya saya ingin memberikan kabar dulu bahwa saya sudah dites dua kali. Pertama, saya dites setelah ada kegiatan dengan Pak Menteri Perhubungan. Hasilnya saya negatif, Alhamdulillah. Dan saya juga mengikuti acara HITMI, di mana Bupati Karawang dan Wakil Wali Kota Bandung juga positif. Saya juga hasilnya tetap negatif di tes kedua, Alhamdulillah. Jadi, kepada warga Jawa Barat, Pak Gubernurnya sehat, insya Allah bisa menjalankan tugas untuk mengatasi pandemi ini dengan baik. Nah, untuk pertanyaan tadi, Bang Wilson, jadi sistem pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada masalah. Wali Kota Bogot diambil alih oleh Wakil Wali Kotanya. Kemudian Bupati Karawang juga ditugaskan atas arahan saya kepada Wakil Bupatinya. Dan kalau Bandung, masih dalam kendali Wali Kota Bandung. Nah, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu krusial, di mana Jawa Barat sedang melakukan tes masif ke 20 ribu warganya, sesuai dengan alat yang ada. Dengan tiga kategori, didahulukan mereka yang ODP, PDP, petugas rumah sakit, tenaga kesehatan. Kemudian kategori B kepada mereka yang profesinya rawan terhadap interaksi sosial yang tinggi, seperti petugas bandara, transportasi, para pejabat publik yang banyak bersentuhan, dan lain-lain. Nah, harapannya di akhir pekan ini, kita bisa mendapatkan peta persebaran yang lebih konkurin. Peta persebaran ini akan membuat kami melakukan isolasi, blokade, ataupun semi-lockdown dengan data yang jelas, tanpa ada tes masif ini, kita akan susah mengambil keputusan yang lebih terukur. Kita menggunakan metode Korea Selatan, memang tidak ada full lockdown, tapi melakukan tes semasif-masifnya. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan peta baru ini, kita bisa melakukan tindakan lebih baik. Sebelum tes cepat ini, yang menggunakan tes darah, kami juga sudah melakukan tes mandiri selama 10 hari, menggunakan teknologi kedua, yaitu PCR yang lebih akurat, dari 500 yang dites, memang ditemukan sekitar sepuluhan positif, termasuk para oleh kepala daerah tadi. Nah, ini menghasilkan 4 kluster, Bang Wilson, yang harus kita waspadai. Sekarang para peserta di 4 kluster ini, lagi dibantu oleh kepolisian, untuk dicarikan alamat, dan dipaksa untuk melakukan tes, yaitu satu, para peserta seminar ekonomi syariah di Bogor, kedua, acara keagamaan juga di Bogor, ketiga, acara keagamaan di Lembang, dan empat, para peserta musdahimi di Karawang. Mudah-mudahan hasilnya keluar hari ini besok atau lusa, sehingga Jawa Barat mulai minggu depan bisa punya peta yang jelas, dari hasil tes yang masal dan masif ini, insya Allah kita bisa melakukan tindakan pencegahan lebih baik. Titik pandari saya melalui AINews adalah, saya mohon warga tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, terutama ini, Bang, jangan mudik, kira-kira begitulah. Ini kalau mudik, ke kampung halaman, maka yang baru datang ke kampung halaman itu, akan diberi status ODP, dan dengan status ODP, maka kewajibannya adalah diam di rumah, 14 hari, tidak boleh kemana-mana. Saya sudah tugaskan polisi-polisi sejawa Barat, barang siapa mereka keburu pulang ke kampung halaman, maka polisi akan mengingatkan mereka untuk tidak berkeliaran, tinggal di rumahnya. Tapi untuk mencegah sebaiknya, mereka yang datang dari Jakarta menahan diri, Sabtu minggu ini jangan merencanakan pulang ke daerah, karena akan memperumit sistem kesehatan, dan sistem pelacakan kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, dan Yogyakarta. Saya kira itu sedikit update terhadap situasi, dan dari 73 yang positif, maaf, 78 yang positif di Jawa Barat, mayoritas 34, Bang Wilson, masih di zona yang nempel ke Jakarta, yaitu Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi, kedua zona di Bandung Raya. Nah inilah yang akan kita kerahkan, pemberian APD, masker gratis, semua akan difokuskan dulu, di zona-zona merah ini, baru ke 20 sekian sisa kabupaten kota. Itu saya kira update Jawa Barat, sampai pagi ini, Bang Wilson. Baik, terima kasih Kang Emil atas waktu dan informasinya, maaf, kita sudahi bincang-bincang kita dulu kali ini, karena kita akan langsung mengikuti konferensi pers yang dilakukan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.